Beralih ke informasi lainnya Pemirsa, Kepolisian Resor Kota Pores Tapakan Baru, Riau, menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus perusahaan bendera dan baliho Partai Demokrat. Dan dari hasil pemeriksaan, ketiganya mengaku dijanjikan uang sebesar 150 ribu rupiah. Kasus perusahaan bendera dan baliho Partai Demokrat terus bergulir. Siang ini, Polres Tapakan Baru, Riau, menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus perusahaan atribut Partai Demokrat. Ketiga orang tersangka tersebut berinisial HS, KS, dan EMW. Mereka diamankan polisi dari dua tempat kejadian perkara, HS terkait perusahaan di Jalan Sudirman, sedangkan KS dan EMW di Tenayan Raya. Dari hasil pemeriksaan, mereka mengaku dijanjikan uang sebesar 150 ribu rupiah untuk merusak bendera dan baliho Partai Demokrat. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 170, Jungto, pasal 406, KUHP tentang perusahaan dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Ya ada seseorang, itu yang masih dalam rangka penyelidikan. Jadi dijanjikan, kamu lakukan ini, saya bayar 150 ribu, tetapi uangnya juga belum diberima. Uangnya belum diberima. Tidak ada motif lain, hanya sekedar. Ya motif seperti itu saja.